Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah receiver audio bluetooth 5.0 yaitu BTR1500HD dari PX yang merupakan salah satu brand ternama dari Taiwan dan dia berani memberi garansi produk ini sampai 18 bulan. Wow, mantap. Receiver audio bluetooth ini sudah menggunakan teknologi Qualcomm APTX HD yang bisa mengalirkan audio secara wireless dengan resolusi tinggi. Dan ini tentu saja cocok buat kalian yang suka jedak-jeduk dari audio di HP ataupun komputer dan menghubungkannya ke speaker aktif ataupun amplifier seperti ini. Oke, sekarang langsung saja kita unboxing. Ya, ini dia untuk unitnya. Bobotnya ringan sekali ya. Di bagian depannya dituliskan fitur unggulan yaitu Qualcomm APTX HD. Kemudian di bagian belakangnya terdapat audio output 3.5 mm stereo ya. Kemudian output optical dan satu lagi adapter micro USB 5V. Dan di bagian depan ini terdapat lampu indikator berwarna biru kalau misalnya nyala ya. Kemudian di dalam kotaknya ini ada kabel adapter dari jack 3.5 mm ke RCA. Dan satu lagi jack konektor 3.5 mm dengan panjang kabel 1.5 meter. Kemudian ini ada kotak warna putih ya. Kita buka isinya apa. Wow, ternyata adapter. Dan untuk dayanya sama seperti HP ya. Yaitu 5V. Dan satu lagi ada yang ketinggalan yaitu user manual dan juga buku garansi. Di sini untuk garansi 18 bulan ya. Wow, mantep. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakannya. Dan kita hubungkan ke adapter. Untuk bagian ini outputnya sudah terhubung ke speaker ya. Begitu pertama dinyalakan untuk lampu indikator akan menyala berkedip seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita hubungkan ke HP dengan menggunakan koneksi Bluetooth. Dan untuk nama Bluetoothnya sudah terdeteksi. HD receiver. Ya, langsung terhubung. Lalu pilih sandingkan. Ya, cepat banget ya untuk terhubung. Sekarang kita coba untuk memutar video YouTube. Wow, mantep sekali. Dan untuk suaranya ini stereo ya. Jernih, bening, dan... Wow, mantep. Ya, sekarang kita coba untuk jarak agak jauh. Nah, itu speakernya. Dan ini untuk HP. Sekarang kita tes. Saya putar. Ya, suaranya jarak 5 meter masih jelas. Sekarang kita jauhi. Nah, ini untuk jarak 15 meter. Suara masih terdengar. Nah, ini untuk jarak 25 meter. Suaranya kadang nyambung, kadang putus ya. Jadi memang untuk jarak maksimalnya adalah 20 hingga 22 meter. Sekarang saya akan dekati ke jarak 22 meter. Nah, untuk jarak 25 meter ini suara stabil. Tidak ada putus-putus ya, teman-teman. Berarti benar untuk jarak maksimalnya adalah 22 meter. Nah, buat kalian yang ingin membelinya, silakan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya ini. Dan berhubung untuk waktu sudah duhur, kita udahan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.